Intro 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 selamat menikmati selamat menikmati ingin memberikan trik-trik bagaimana untuk merawat harian burung terucukan ini burung terucukan kang cukur burung ini lumayan jenak tapi ya kadang galak nah itu biasa jadi nanti kita akan bagikan trik-trik bagaimana cara merawat harian burung terucukan simak terus videonya jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda lonceng untuk dapatkan video-video terupdate dari kami pertama-tama kita mulai buka kerodongnya terlebih dahulu oke kita buka kerodongnya terlebih dahulu pelan-pelan bukanya supaya burung tidak kaget setelah kita buka kerodongnya langsung aja nanti kita jemur ya kita jemur sebentar ke trik matahari gak usah lama-lama ya sekitar kurang lebih 10 menit yang penting kena sinar matahari tergantung dari cuaca bro kalau cuacanya mendung ya gak usah karena ini cuacanya agak lumayan mendung ya nanti ya kita angin-anginkan aja terlebih dahulu sebelum kita bersihkan kandangnya supaya burung tidak kaget nanti kalau kita langsung mandikan kan biasanya burung kaget dan biasanya gak mau bunyi nah ini sudah lumayan panas guys nah langsung kita jemur aja terlebih dahulu burungnya kira-kira 10 menit supaya burung agak hangat sedikit oke sebelum kita mandikan burung alangkah baiknya kita ambil minumannya terlebih dahulu ini minuman kalau bisa itu dua kali sehari ganti ya pagi sama sore pagi sama sore diganti karena biasanya minuman seperti ini bisa dibuat mandi sama burung akhirnya kotor sebuah aja kita ambil juga makanannya terlebih dahulu ya sama ya ini kita bersihkan kotoran burungnya supaya burung itu nyaman setelah kita jemur langsung aja kita semprot pakai spray begini ya setelah kita ambil semua jangan lupa kalau nyemprot makanan dan minuman kita ambil terlebih dahulu supaya tidak terkontaminasi dari airnya ini oke lanjut saja kita semprot pelan-pelan dulu agak dekatkan kamera bisa supaya melihat apa semprotannya sini gak apa-apa usahakan sampai basah kuyuk sampai basah kuyuk selamat menikmati nah ini juga bisa juga berfungsi sekalian membersihkan kandangnya ya supaya kandangnya dan kerehatan kotor sekali nah sudah mulai basah puyuk oke mungkin sudah cukup untuk mandinya nah selanjutnya setelah mandi jangan langsung dijemur biarkan burung itu mendidis dulu ya supaya bulunya nanti nggak kelihatan keriting nanti kalau selesai mandi langsung dijemur biasanya burung itu bulunya agak tidak bagus nah kita diamkan dulu ya kira-kira supaya mendidis bulunya dulu menyisir bulunya dulu oke setelah selang beberapa saat burung sudah mendidis bulunya langsung aja kita jemur burung kita jemur terlebih dahulu di terik matahari oke diamkan aja dulu mungkin selang satu sama sampai 2 jam ya atau mungkin 2 jam aja lah cukup ya ya tergantung kerik matahari bro nanti kalau misal burung itu sudah kering ya sebenarnya kita bisa lihat dari air sih ya air yang ada di kurungan ini yang disangkar ini nanti kalau sudah agak kering pasti burungnya itu sudah cukup lah untuk penjemurannya begitu mungkin cara saya untuk mengetahui ukuran daripada penjemuran burung tersebut mungkin kita diamkan dulu aja oke setelah selesai penjemuran kemudian kita pasang lagi makanan burungnya untuk fur ya saya menggunakan top song hijau sebetulnya terserah sih kalau menggunakan apa yang penting burung itu lahap makannya begitu kita pasang lagi makanannya jangan lupa air tiap hari kalau bisa ganti pagi dan sore ya pagi dan sore usahakan untuk air ini air yang sudah matang jangan air ledeng atau air pump ya karena kesehatan enggak terjadi kemudian untuk extra fooding ya extra fooding biasanya saya kasih jangkrik jangkrik ini ya paling satu sampai dua berarti kalau satu hari bisa empat enggak apa-apa atau dua atau enggak apa-apa kalau bisa kepalanya dibuang aja ke Pak Pak jangan lupa kalau sore juga dikasih seperti itu airnya ganti juga supaya kebersihannya itu terjadi karena bayangkan aja kita makan disitu tidur disitu kenceng disitu buang kotoran disitu nah kalau enggak bersih kan kasihan burungnya kemudian ini untuk extra fooding lainnya biasanya saya kasih pisang pisang terserah apa biasanya pisang kalau di Jawa sini dikatakan pisang patilan atau mungkin bisa kasih satu lagi itu apel buah ya bisa mungkin dalam beberapa hari gonta ganti ya bisa mungkin tomat karena tomat juga bagus tuh vitaminnya apel dan masih banyak lagi buah yang lainnya nih oke mungkin sekian dulu aja kita lihat burungnya sudah mulai agak luar biasa kamera bisa dekatkan tempat kamera dikatkan supaya melihat mungkin sekian saja trik-trik perawatan burung tubuhkan harian dari saya belum itu jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis selesai saja setelah kita rawat semuanya kita gantung atau kita tantangkan seperti ini supaya burung nyaman dan nanti supaya burungnya terkecah oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih.